Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara Minecraft Original dan Minecraft Bajakan, terutama untuk versi Bedrock Edition. Banyak dari kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih bedanya menggunakan yang original dibandingkan yang bajakan? Yuk, kita bahas satu per satu. Satu, akses ke server resmi dan fitur online. Minecraft Original memungkinkan kalian untuk bermain di server resmi. Minecraft dan juga menikmati fitur-fitur multiplayer online tanpa masalah. Sedangkan di Minecraft Bajakan, kalian tidak bisa masuk ke server-server resmi. Biasanya, kalian hanya bisa bermain di server bajakan atau offline mode, yang tentu saja lebih terbatas dari segi komunitas dan pengalaman bermain. Dua, update dan patch terbaru. Minecraft versi original selalu mendapatkan update and patch terbaru langsung dari Mojang. Ini berarti, setiap kali ada fitur baru, perbaikan bug, atau konten tambahan, kalian bisa langsung menikmatinya. Sedangkan versi bajakan tidak memiliki akses langsung ke update ini. Kalian harus menunggu pihak ketiga untuk mengupdate, dan itu seringkali lambat atau bahkan tidak tersedia. Tiga, keamanan dan stabilitas. Satu hal yang sering diabaikan adalah masalah keamanan. Dengan Minecraft Original, kalian mendapatkan aplikasi yang aman dan bebas dari virus atau malware. Namun, dengan versi bajakan, kalian berisiko mengunduh feel yang tidak aman, yang bisa saja mengandung virus atau merusak perangkat kalian. Selain itu, Minecraft Bajakan seringkali lebih tidak stabil dan lebih banyak mengalami crash. Dibandingkan versi original. Empat, mendukung pengembang. Ketika kalian membeli Minecraft Original, kalian ikut mendukung pengembangnya yaitu Mojang, agar mereka terus bisa mengembangkan game dan menciptakan konten-konten baru. Dengan menggunakan versi bajakan, kita tidak memberikan dukungan kepada mereka yang bekerja keras. Membuat game ini semakin baik. IME, Modding dan Marketplace. Di Minecraft Bedrock Edition Original, kalian bisa dengan mudah mengakses marketplace untuk mendapatkan skin, texture pack, dan mod-mod resmi. Sementara di versi bajakan, fitur ini tidak tersedia. Meskipun mungkin kalian bisa mengunduh mod dari pihak ketiga, tapi prosesnya lebih rumit dan risikonya lebih tinggi. Nah, itu dia beberapa perbedaan utama antara Minecraft Original dan Minecraft. Bajakan versi Bedrock Edition. Jadi, kesimpulannya adalah, jika kalian ingin mendapatkan pengalaman bermain yang penuh, aman, dan terus berkembang, sebaiknya kalian membeli versi original. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.